Antusiasme menyambut Paus Franciscus ditunjukkan umat katolik dari berbagai usia. Umat katolik rela berdiri di pinggir jalan dengan membawa anak, balita, hingga anak berkebutuhan khusus demi menanti berkat dari Sri Paus. Sejumlah momen mengharukan tercipta selama kunjungan Paus Franciscus di Indonesia. Paus hadir membagikan berkatnya. Mereka yang sempat melihat ojek Paus yang murah senyum, tak kuasa menahan haru. Ibu yang sedang mengandung juga ikut berubut berkat dari Paus Franciscus. Beruntung, bayi dalam kandungannya diberkati langsung oleh Paus. Kebahagiaan yang sama juga dirasakan adik marbun setelah putri kesayangannya diberkati oleh Paus Franciscus. Jauh dari Bogor, Dea dan orang tua sudah berangkat sejak pukul 7 pagi menuju kedudahan besar Tahta Suci Fatikan. Akhirnya, Dea dipanggil Paus Franciscus dan diberkati. Kalung Rosario dari Paus, terus dikasih permen juga. Di permen dikasih kalung sama diberkati ya. Dan yang paling penting diberkati. Sama diberkati diberkati. Paus memberikan tanda salib di dahinya. Iya. Kebahagiaan rupanya bukan hanya milik Dea. Setelah menunggu berjam-jam, Janet mendapatkan berkat dari Paus Franciscus sesuai dengan harapan ibunya Jessica di depan gedung KWI. Sebelum menerima berkat dari Paus, Jessica berharap Paus Franciscus bisa melihat sepanduk besar bertuliskan Autism Blessing yang sudah dibuatnya. Berharap sih dengan bahwa segera gini ya Autism Blessing ternotis boleh dikasih blessing sesuai kayak anak saya ini kan juga belum bisa ngomong. Siapa tahu nanti abis dapat blessing anak saya bisa ngomong gitu ya. Dalam kunjungannya, Kamis pagi, Paus Franciscus mengunjungi kantor KWI untuk berdialog dan memberikan berkat bagi penyandang disabilitas dan menekankan kasih. Kehadiran Paus di Indonesia selain membawa banyak berkat bagi umat katolik, juga menyebarkan misi perdamaian dan toleransi besar antar umat beragama khususnya di Indonesia.